Intro Mimpi buruk Parhaeng Seo tercipta 2 gol hasil pertandingan Thailand vs Vietnam Semifinal Piala FF Halo pecinta sepak bola bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dalam lindungannya Serta dimudahkan rezekinya, amin Namun sebelum kami bahas seperti biasa Kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya dulu ya Agar kalian gak ketinggalan update seputar berita timnas setiap harinya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Intro Berita terbaru tepat hari ini Kamis 23 Desember 2021 Baru saja kita menyaksikan pertandingan lanjutan laga yang begitu super panas Laga partai semifinal Piala FF 2020 Antara timnas Vietnam menghadapi Thailand yang dilaksanakan di National Stadium Singapura Dimana hasilnya timnas Thailand berhasil memimpin lebih dulu kontra Vietnam Di babak pertama pada pertandingan malam, kali ini dengan skor 2-0 Jalannya pertandingan ini sendiri kedua negara bermain cukup hati-hati Di menit-menit awal terbukti belum ada membahayakan kedua penjaga gawang Namun masuk menit kelima kesalahan yang dibikin lini pertahanan nomor punggung 7 Dan berhasil dimanfaatkan sangat baik oleh pemain Thailand Nomor punggung 18 Sang Kapten Tak berselang lama kembali Kapten Timnas Thailand berhasil mencatatkan namanya kembali Di papan skor dari skema cantik Tikitaka, gol tercipta Setelah tertinggal gol sekuat asuhan, Par Heng Sio mencoba berani keluar dari teganan dan mencoba serangan dengan cepat Namun berjalannya waktu tersisa berakhir sampai babak pertama ini sendiri tak ada perubahan Sehingga gol masih tetap Thailand unggul tipis 2-0 Di babak kedua, timnas Thailand dan Vietnam saling jual beli serangan Beberapa kali timnas Vietnam mendapatkan kesempatan Namun gagal dimanfaatkan Sementara itu pada menit ke-83 Sementara itu pada menit ke-83 Timnas Thailand mendapatkan hadiah penalti Namun penalti tersebut tak diselesaikan dengan baik oleh pemain Thailand Sehingga tidak merubah papan skor Sampai peluit panjang ditiupkan skor tidak berubah Thailand menang 2-0 atas Vietnam Bagaimana menurut kalian?